Intro Puluhan ribu buruh karyawan pabrik di kawasan Leles ini menggelar aksi unjuk rasa. Banyaknya masa aksi membuat akses jalan Garut Bandung di kawasan tutugan Leles sempat tertutup sementara. Polisi terpaksa mengalihkan sementara arus lalu lintas melalui jalur alternatif Leles. Aksi unjuk rasa buruh ini dipicu oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Garut yang menetapkan kenaikan upah minimum kerja tahun 2022 hanya sebesar Rp14.000 saja. Kenaikan yang dianggap sangat minim ini membuat para kaum buruh menyuarakan aksi unjuk rasa. Diketahui upah minimum Kabupaten Garut saat ini hanya Rp1.900.000. Para buruh berharap pemerintah Kabupaten Garut menetapkan UMK sebesar Rp2.200.000. Aksi ini kami lakukan untuk meminta kepada pemerintah atau bupati untuk memberikan hak kami. Aksi ini kami lakukan untuk menuntut atau meminta kepada Bapak Bupati untuk memberikan hak kami sebagai buruh. Upah yang diberikan ataupun kenaikan yang diberikan tahun ini sangat jauh dari kelayakan untuk kami kaum buruh. Karena kami anggap kenaikan ini sebagai untuk upaya penindasan yang tidak sesuai untuk kami kaum buruh di Kabupaten Garut. Jadi kami meminta kepada Bapak Bupati untuk memberikan hak-hak buruh sesuai dengan kelayakan hidup di Kabupaten Garut. Berapa upaya yang disampaikan kepada Bapak Bupati? Upaya yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati itu kurang lebihnya dengan nominal Rp2.200.000 untuk di Kabupaten Garut. Karena sekarang hanya Rp1.900.000. Kenaikan hanya Rp14.000 di Kabupaten Garut. Tadi itu sangat prihatin sekali untuk kami warga di Garut. Dan kami minta untuk semua mendukung dan mendoakan kami yang sedang berjuang hari ini. Semoga perjuangan kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Para buruh yang menyuarakan aksi mulai dari kawasan industri lales ini, beriringan menuju kantor Bupati Garut untuk menyuarakan tuntutannya. Di depan kantor Pemda, Masa kembali berorasi menuntut kenaikan upah minimum yang lebih layak. Dari Garut Jawa Barat, Garut 60 detik melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!